Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan saya di channel teknisi lama Yang akan membahas cara dan tutorial seputar dunia elektronik dari barang-barang bekas Oke baiklah teman-teman semuanya Kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman semuanya Cara membuat gerinda mini menggunakan dinamo DC bekas printer teman-teman Nah lagi-lagi dinamo DC bekas printer ya teman-teman yang saya gunakan Ya karena memang dinamo DC ini sangat bagus sekali kalau menurut saya Selain ukurannya kecil namun dia memiliki torsi yang sangat kuat Nah untuk tipenya ini adalah dinamo dengan tipe RS385 Teman-teman bisa lihat disini Disini tertulis RS385 Namun teman-teman jangan salah dinamo yang seperti ini ada dua macam Nah ini ada geriginya di bagian asnya Dinamo yang ada geriginya ini Dia memiliki torsi yang agak besar dibandingkan yang asnya polos Dan ini saya dapatkan di mesin printer merk Canon Dengan tipe IP2770 Nah supaya tidak penasaran ayo simak terus tutorialnya berikut ini Tapi sebelum kita lanjut teman-teman jangan lupa untuk tekan selalu tombol like dan subscribe Dan tekan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel teknisi lama Baiklah teman-teman semuanya untuk cara pembuatannya tentunya kita disini membutuhkan satu buah dinamo DC Dengan tipe RS385 yang ada gerigi di ujung asnya Nah untuk kepala gerindanya disini kita bisa menggunakan baut spacer Ini adalah baut bekas penyangga PCB Sedangkan untuk harganya ini sekitar 1000 sampai 2000 rupiah Disini juga sudah dilengkapi dengan mur dan o-ring Nah supaya nanti baut spacer ini bisa terpasang dengan kuat di as dinamonya Teman-teman siapkan saja satu buah kawat tembaga yang seperti ini Dan kawat tembaga ini nanti akan kita kupas supaya lapisan emailnya bisa terkelupas Nah untuk mengupasnya kita cukup menggunakan gunting saja Atau menggunakan pisau atau menggunakan amplas juga bisa teman-teman Nah disini sudah bersih kawat tembaganya saya kupas Nah untuk caranya ini tinggal kita belitkan saja Kita belitkan di as dinamonya seperti yang sudah saya bagikan di beberapa video yang lalu Kita lilit sekitar 8 sampai 10 lilit Nah jangan sampai terlalu penuh ya teman-teman Supaya nanti di ujungnya ini bisa kita masukkan baut spacernya Dan mudah dalam penyambungannya Setelah itu baru kita ikat dan kita solder Nah sedangkan cara penyolderannya cukup seperti ini saja Kita solderkan di semua permukaan kawat tembaga yang kita belitkan tadi Dan disaat penyolderan teman-teman usahakan menggunakan kawat timah yang merek bagus Disini saya menggunakan yang merek pancing Untuk soldernya gunakan solder yang minimal wattnya itu 40 watt Dengan mata solder yang bagus juga Saya jamin pasti hasilnya bisa rapi dan bagus Kalau masalah kuat ini pasti sangat kuat sekali Banyak tutorial di luar sana yang mengupas atau mengikis bagian as dinamonya Itu bisa merusak teman-teman Karena nanti dia akan kuat dengan sendirinya ketika soldernya sudah dingin Karena kandungan vulk yang di dalam timah itu bisa berfungsi sebagai lem teman-teman Nah sekarang kita akan lanjut untuk memasang baut spacernya Namun sebelum kita pasang kita harus amplas dulu Atau kita bersihkan bagian ujung baut spacernya menggunakan amplas Kita bersihkan seperti ini Supaya nanti saat melakukan penyolderan di baut spacernya Timahnya bisa melekat dengan sempurna Nah ini sudah bersih baut spacernya Sekarang tinggal kita pasang di as dinamonya Nah kita pasang seperti ini sambil kita solder Kita solder perlahan-lahan di bagian ujung baut spacernya Kita solder secara keliling ya teman-teman Secara melingkar Nah itu nanti baru kita sambungkan timahnya ke as dinamonya Terima kasih telah menonton Nah ini sudah selesai saya solder dan hasilnya menjadi seperti ini Namun disini terlihat ini masih miring atau masih oleng Jadi kita harus menuruskannya teman-teman Untuk menuruskannya kita tinggal panaskan saja sedikit seperti ini Kita panaskan menggunakan solder di beberapa bagian Setelah itu baru kita goyang Nah kita pastikan dia benar-benar lurus Setelah itu baru kita rapikan Nah oke teman-teman ini sudah selesai saya rapikan dan hasilnya menjadi seperti ini Nah ini sudah rapi sekarang kita tinggal lanjut lagi ke langkah berikutnya Nah untuk langkah berikutnya kita akan memasangkan o-ring di bagian pangkal ratnya ini Nah ini dia o-ringnya kita akan pasangkan di bagian sini teman-teman Supaya nanti saat memasang mata gerindanya itu posisinya bisa rata Namun sebelum kita memasang o-ringnya Tentunya kita akan membersihkan dulu bagian permukaan yang akan kita solder Nah kita bersihkan menggunakan amplas seperti ini teman-teman Setelah itu kita akan amplas juga bagian o-ringnya Nah oke baiklah teman-teman sekarang tinggal kita solder bagian o-ringnya Kita solder di bagian pinggir-pinggirnya saja Nah kita solder seperti ini Tidak perlu banyak-banyak sedikit saja Kalau teman-teman mau solder langsung lebih banyak itu juga tidak apa-apa Nah selanjutnya kita solder juga bagian baut spacernya Kita solder di bagian ujungnya seperti ini teman-teman Nah ini sudah selesai Sekarang langsung kita pasangkan o-ringnya di baut spacernya Setelah itu langsung kita solder Nah oke teman-teman ini sudah selesai saya solder Sekarang tinggal kita rapikan Nah oke baiklah teman-teman semuanya Gerinda mini yang kita buat sudah selesai teman-teman Dan hasilnya menjadi seperti ini Ini sangat mantap sekali Dengan dinamo DC RS385 Di sini saya sudah menyiapkan beberapa jenis mata gerinda Ada yang gigi halus ada yang gigi kasar juga seperti ini Kalau teman-teman mau membuat mata gerinda yang seperti ini Sudah pernah saya bagikan tutorialnya di beberapa video yang lalu Silahkan teman-teman tonton Nah ini untuk mata gerinda yang untuk besi teman-teman Nah sedangkan yang gigi kasar ini biasanya saya gunakan untuk memotong serpihan kayu Nah sekarang kita akan gunakan yang gigi halus Untuk menguji coba gerinda mini yang kita buat Untuk cara pasangnya ini sangat simple sekali teman-teman Sangat gampang sekali Kita tinggal pasang lalu kita kencangkan murnya seperti ini Kalau merasa kurang kuat tinggal kencangkan saja menggunakan tangan teman-teman Oke sekarang kita akan menguji coba untuk memotong beberapa lembar plastik PPC Dan ada juga besi plat di sini teman-teman Yang akan kita coba untuk memotongnya menggunakan gerinda ini Oke sekarang kita berikan tegangan dulu Oke ini mantap sekarang tinggal kita potong Wah mantap sekali teman-teman Iya ini sangat tajam sekali Kita lapis dua sekarang Apakah kuat atau bagaimana Kita lihat hasilnya bersama-sama Iya ternyata mampu ya teman-teman Coba teman-teman lihat ini saya lapis dua teman-teman Untuk torsinya ini sudah sangat-sangat lumayan sekali Dan ini memang mantap Untuk dua lapis plastik PPC sudah terpotong Sekarang kita ganti mata gerindanya Kita ganti menggunakan mata potong besi Oke sekarang kita pasang Setelah itu kita kencangkan lagi murnya Iya kita pasang murnya Kita kencangkan seperti ini Ya ini langsung rata ya teman-teman Karena di sini sudah ada penyangga yang kita pasang tadi Kita solder jadi tidak mudah miring Tidak mudah goyang Oke kita kencangkan menggunakan tang Supaya lebih meyakinkan Nah untuk ini untuk besinya Ini ketebalannya sekitar berapa ya Kita coba ukur dulu sekarang Di sini ketebalannya Ini sudah 0.0 Sekarang kita ukur Ya ini sudah agak lobet-lobet ini baterai nya Ya 1.0 mm Oke 1.0 mm Coba kita akan potong menggunakan mesin gerindak ini Waduh ini terlepas Tunggu saya benerin sedikit Oke Oke Terima kasih telah menonton! 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 Jadi akan saya potong menggunakan mesin gerindak ini Apakah mampu? Mari kita lihat hasilnya bersama-sama! Terima kasih telah menonton! 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 ini dengan diameter berapa ya kita ukur coba coba kita ukur kita lihat disini diameternya ada berapa 4,1 ini mungkin kurang ke bawah nah ini 4,2 mm teman-teman obeng 4,2 mm terpotong juga dengan mudah teman-teman hanya menggunakan gerinda mini yang kita buat ini walaupun hanya menggunakan kepala gerinda dari satu buah boat spacer dengan motor DC tipe RS385 namun ini sudah sangat lumayan sekali semoga video ini bermanfaat jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe terima kasih selamat menikmati